Cuy, langsung ke Nastun keduanya, oke, ini dia, oke, nice banget ke Nastun cuy, ke Nastun, oke, ya, nice dua-duanya, di dua-duanya, oke, oke, ulti, ulti, ulti Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC, oke temen-temen, kalian udah selesai belum untuk challenge si Garo ini cuy Menurut gue ini event yang sangat menyenangkan buat gue serisan Karena gue disini kotak-atik, utak-atik sekuat untuk menyelesaikan ya, untuk menyelesaikan challenge si Garo ini Dan menurut gue paling susah ya, untuk challenge si Garo di stage terakhir ini cuy Oke, dan untuk sekuat yang gue gunakan, gue kasih lihat dulu kepada kalian ya Sekuat yang gue gunakan untuk melawan si Garo di stage terakhir itu ya, yaitu menggunakan sekuat seperti ini cuy ya Untuk core-nya, disini gue gunain core-nya ya, gue gunain core-nya Sicil Emperor cuy Gue gunain core-nya Sicil Emperor, jadi tiap nge-create dapat energi ya, dan musuh kalau misalkan kena scatter dapat satu energi juga cuy Oke, dan disini ya, untuk bagian depannya gue bawa si Best King, kenapa? Karena si Best King untuk nge-follow up ya, dan juga si Atomic Samurai untuk nge-follow up juga Jadi disini gue gunain double follow up ya, kemudian di belakangnya gue taruh si Sweet Mask untuk ultimate damage cuy Untuk ultimate damage, kill Emperor untuk core dan juga critical ya Kemudian si Golden Ball untuk ngebantu follow up-nya si Atomic ya Jadi disini Atomic gue itu bisa dua kali follow up ya, karena ada Zombieman dan juga Golden Ball Oke, dan si Best King tentunya bisa tiga kali follow up ya, kalau di musuh ada injury Oke, dan gue perlihatkan dulu untuk equip yang digunakan oleh si Atomic Jadi Atomic-nya disini gue ganti cuy, untuk equip-nya gue ganti ya dengan gangster ya Dengan gangster, tapi gangster-nya disini gue gunain attack-attack, attack HP sama HP cuy ya Oke, kemudian yang memakai gangster itu disini ada dua karakter, yang pertama ada si Atomic Samurai Yang kedua ya ada si Best King ya, ingat dua karakter ini gunain gangster, karena kita hanya mengandalkan basic attack-nya Kemudian yang paling penting disini, yang paling penting itu si Chill Emperor ya Chill Emperor usahakan menggunakan set upacara cuy, karena set upacara ini ada 50% kemungkinan ya Ke 50% kemungkinan musuh itu yang berada di posisi belakang terkena debat juga cuy, cuma 50% ya Dan usahakan juga, Chill Emperor-nya berada di speed pertama cuy, atau turn yang pertama ya Jadi sebelum Garo melakukan attack ya, si Chill Emperor udah bisa nyetun si Garo cuy ya Kalau, dan kalau nggak bisa disetun, kita ulang lagi, ulang lagi sampai bisa disetun cuy Oke, dan setunnya perlu 3 kali aja, untuk squad yang gue gunakan ini perlu 3 kali Karena disini cuy, damage-nya masih belum maksimal, dan kita bakal coba lagi cuy disini ya Seperti yang kalian lihat disini cuy, ini stage terakhir, ini menurut gue stage paling seru cuy Serusan, minggu ini menurut gue ini paling seru ya, paling seru challenge si Garo ini Karena gue bisa, serusan gue awal-awalnya berjam-jam loh ngelariin si kampret Garo ini cuy Kalian bisa lihat sendiri disini, kita bakal coba cuy Dan kalau misalkan nggak kena stun ya, dan kalau misalkan nggak kena stun, terus relog-relog sampai kena stun cuy Oke, kita masuk ke dalam ya cuy, kita coba masuk ke dalamnya, seperti yang kalian lihat disini Siap-siap ya, si Chill Emperor-nya harus speed yang pertama ya, harus speed pertama disini Kita lihat disini ya, kita lihat nih cuy, ultimate kampret nih, ultimate kampret nih Kalau misalkan nggak, stun ulang lagi, ulang lagi ya Tapi gue mau acungin jempol pada kalian yang ngelarin ya, yang ngelarin challenge si Garo ini Tanpa menggunakan stun debuff ya cuy, yang tanpa menggunakan stun debuff alias menggunakan damage ya Lalu asli menggunakan damage, gue acungin 80 jempol cuy, kalau bisa sih 4 jempol nih gue angkat ke atas cuy Oke, dan kita coba mulai ya, kita kasih stun cuy, mudah-mudahan stun juga ke belakang cuy Dan, udah, ini udah nggak ada harapan Kalau misalkan udah nggak stun-stun kayak gini, udah biarin aja Biarin aja, biarin mati cuy, biarin mati ya Jadi ini, udah nggak bisa sih cuy Kalau misalkan nggak kena stun, udah nggak bisa kelar Kalau di akun gue ya, kalau di akun Apa, kalau di akun kalian mungkin ada yang bisa kelar Tanpa nyetun si Garonya cuy, gila sih itu akunya best banget cuy Karena gue 1 kali ultimate si Garo aja, udah sekaratul maut semua cuy Bahkan, hampir mati semua ya Hampir mati semua, jadi ronde kedua udah wassalam gitu cuy Tanpa mengurangi ya HP si Garo kurang dari 50% Kalau di akun gue, ya itu kalau di akun gue, oke Kita bisa melihat ya Dan, sekuat ini bener-bener LNG cuy Makanya gue butuh berjam-jam untuk ngelarin stage terakhir Tapi gue seneng lah kunya, seriusan Kalau ada yang susah kayak gini, gue seneng ya Kalau yang terlalu gampang itu nggak terlalu menarik cuy Kalau yang gini, menantang banget cuy Kampret emang RNG-nya cuy Gue seneng banget di akun ini Oke, let's go, kita coba lagi cuy Oke, seperti biasa, gue auto saja cuy Autonya kayak gini ya Kalau mau auto, ya jadi 4 karakter yang ultimate ya 4 karakter yang ultimate Oke, nice, kena stun kan, mampus nih Mampus, ini stage pertama masih belum lolos cuy Ini masih belum lolos, ini baru stage pertama Yang kena stun 2 karakter ya, lihat Puyang-puyang loh, oke ya Kita kasih dulu disini, jangan ulti ya Si Zombieman usahakan basic attack ke si Silverpeng Kenapa? Karena untuk memanking ya follow up dari si Best King Dan juga dari si Atomic Samurai, oke Mampus, langsung di follow up Nah, kayak gitu cuy Terus follow up 2 kali Disini basic juga ya, basic juga Pokoknya yang ulti itu si Golden Ball sama si Ama ya Oke, karena si Golden Ball ini sakit cuy ultinya Seriusan, bukan 600 ribu cuy Belum meledaknya, 125 ribu Mampus ya, oke dan mati ya Sisa si Garo cuy Sisa si Garo Dan ini RNG-nya masih belum kelar ya Kalau stage 2 atau ronde kedua Si Garonya gak kena stun juga Udah, wassalam juga cuy Kalau di akun gue ya, kita lihat cuy Kita lihat ya, oke Setun cuy, setun, 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 setun Kamu lihat setun Anak iblis, anak iblis, anak iblis Udah gak bakal kelar ini Gak bakal kelar Seriusan, gak bakal kelar Percuma, percuma Gak bakal kelar Kita auto saja cuy Karena gak bakal kelar gitu cuy Percuma Kalau gak stun di ronde kedua itu Percuma gitu Karena mati sama ultimate-nya gitu cuy Parah emang Jancu Tapi senang Kalian bisa lihat sini cuy Ronde 2 ya Kalau gak mati Kayak begini tuh Lihat, udah mati lagi 3 karakter gue 4 karakter gue Sisa 2 karakter gue ya Sisa si golden world Sama si best king cuy Di follow up Dan mati juga Follow up lagi cuy Basic, follow up, basic Follow up Udah mati dua-duanya Oke Kalian lihat Sisa 30% Udah mati Karena gak kena stun Di ronde keduanya ya Wah salam lagi cuy Wah salam lagi Parah, parah, parah Oke Langsung kita coba lagi cuy Senang banget gue disini Oke guys Kita masuk lagi ke dalamnya Dan mudah-mudahnya Ronde pertama Langsung kena stun Keduanya cuy Langsung kena stun Keduanya Oke Ini dia Oke nice banget Kena stun cuy Kena stun Oke ya Nice dua-duanya Ini dua-duanya Oke oke Ulti, 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 ulti dulu Santai dulu Santai dulu cuy Mampus kena ulti dua-duanya Sip Ya critical Namah energy Dan saatnya kita basic attack Ya kita hajar si silverpangnya cuy Silverpang harus mati Terlebih dahulu Kemudian ronde kedua Harus kena stun lagi ya Kalau bisa sih ronde ketiga Ronde keempat Kena stun si Garonya cuy Kalau gak bisa Ya harus Bisa tiga ronde lah Tiga ronde kelar harusnya cuy Soalnya tadi dua ronde juga Dua ronde juga HP Cigaro udah sisa 30% Tapi yang menjadi pertanyaan Dia itu ada unyielding Unyieldingnya HPnya 20% Seperti 30% gitu cuy Nice banget cuy Oke 5 combo 826 ribu Follow up Mamam Sia Oke Ini penentuan kita cuy Ini penentuan kita Kalau gak stun Kampret aja Kalau gak stun Kampret Stun cuy Mampus Oke Kena stun cuy Oke Siap Basic aja Atau ulti Terserah cuy Oke Nice Ini kalau ulti Gak nyampe 400 ribu cuy Makanya lebih baik basic ya Oke 200 ribu Kita kasih dulu cuy Kita kasih dulu Nice Terluka Follow up lagi Follow up lagi Lihat Basic attack nya si atomic ini 526 ribu ya Bahkan bisa nyampe 600 ribu cuy Oke Ini si golden ball Lebih besar ini ya Lebih besar ultimate cuy Oke 525 ribu cuy Oke Basic saja Karena gak ada energi Mampus ya Oke Ini stage ketiga cuy Stage ketiga Kalau gak Stun Mampus gue Mampus gue Oke Please Please stun Stun Mantap Parah 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 Oke Nice stun lagi cuy Oke Udah basic aja cuy Basic aja Karena gedean basic ya Oke cuy Bisa cuy Ronde ketiga cuy Oke Kayaknya ini Kita butuh ini cuy Butuh ngeheal cuy Ini butuh ngeheal nih Gue takut anjel ding HP nya banyak cuy Gue takut anjel ding HP nya banyak nih cuy Oke Ronde keempat Kayaknya kita harus Ngeulti ya si zombie mennya cuy Zombie mennya harus ngeulti Oke nice banget Dijatuhkan Nantap Pampis Mati Kampret Susah banget Matiin dulu Stun Stun Please Stun 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 Gak nyetun Malah anjel ding Lagi tuh kan Mati Amai gue mati Aduh Oke basic Basic Nice 400 ribu Oke Follow up lagi 257 ribu Nice banget Bisa nih bisa Kita ulti aja cuy Kita ulti cuy Kita ulti cuy Kita ulti Nice banget Karena single target Ulti nya cuy Mantap 540 ribu Dan ngeheal Oke follow up Follow up lagi 500 ribu Oke ini penentuan cuy Oke bisa 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 menang Bisa menang Bisa menang Oke nice Mati Enggak anji Oke ini bisa mati Bisa mati Follow up Follow up Atomic Please follow up Mantap Oke guys Jadi mungkin Buat kalian ada yang mau Ada yang mau coba Sekuat ini cuy Ada yang mau coba Sekuat ini Kalau ada yang belum kelar Kalau ada yang belum kelar Boleh coba Sekuat ini cuy Kalau ada yang belum kelar Tapi kalau ada yang udah kelar Monggo Enggak usah dicoba cuy Tapi sekuat ini Berfungsi banget cuy Setunya si Chill Emperor Yang RNG nya Oke Oke guys Jadi udah kelar Seperti yang kalian lihat Disini Gue cuman nyampe Sini doang cuy Reward yang bisa gue ambil Enggak semuanya Kenapa Karena gue Enggak punya Tidak memiliki Karakter si Garo Yang enggak gue dapetin Disini Mendapat Garo Udah pasti Karena gue enggak gaca Kemudian Evolution ke purple Apa yang mau di evolusi Garo nya aja Gue enggak punya Kemudian Garo Upgrade ke bintang 3 Apa yang mau gue upgrade Gue enggak gaca Garo nya enggak dapet Kemudian disini Trial character Stage Ke 10 Lewati Apa ini Ini udah gue selesaikan Jadi cuma 3 Yang enggak gue kelar Disini Mendapat Garo Evolution ke purple Dan upgrade ke bintang 3 Enggak ya Gila Si parah ini Enggak bisa didapetin Kalau kita enggak dapet Si Garo nya Oke guys Jadi gimana menurut kalian Mengenai challenge Si Garo Menurut gue Seneng banget Gue ada challenge Kayak begituan Lebih enak challenge Yang susah begitu Jadi kita termotivasi Untuk nge-build Sekuat kita Dan meracik Sekuat kita Oke guys Jadi mungkin untuk videonya Gue cukupin dulu Sampai disini Thanks for watching And see you next video Ciao Sampai jumpa